Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai saya Aris kembali lagi di channel Arisin Buat teman-teman yang masih belum mempunyai sebuah KTP atau kartu tanda penduduk Atau mungkin KTP teman-teman hilang ataupun rusak Dan kalian malas mengantri untuk mengurus pembuatan EKTP baru kalian Tenang saja teman-teman Kalian tidak perlu khawatir karena sekarang kalian bisa membuat sebuah EKTP secara online Jadi kalian tidak perlu menunggu antrian yang sangat lama teman-teman Dan pembuatan EKTP secara online ini juga sangat praktis dan cepat Oke teman-teman jadi sebelumnya saya disini sudah menghubungi pihak dari disdukcapil Kabupaten Tenggerang Melalui pesan lewat email Dimana pembuatan EKTP secara online ini tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis teman-teman Kalian bisa membuat EKTP baru kalian secara online dengan gratis Atau tidak ada bayaran sama sekali Jadi jika ada yang meminta bayaran dari oknum pembuatan EKTP secara online ini Kalian bisa melaporkannya ke pihak yang berwajib Atau kalian bisa melaporkannya ke disdukcapil yang berada di daerah kalian masing-masing Karena dari pihak disdukcapil Kabupaten Tenggerang Tidak pernah meminta bayaran untuk pembuatan EKTP ini alias gratis teman-teman Nah lalu bagaimana cara untuk membuat EKTP secara online ini Oke teman-teman sebelum kita lanjut ke videonya Buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini terlebih dahulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke jika sudah subscribe kita lanjut lagi Oke teman-teman jadi untuk pembuatan EKTP secara online ini Hanya berlaku untuk daerah Kabupaten Tenggerang saja Dan untuk di daerah Tenggerang Kota atau Tenggerang Selatan Kalian bisa kunjungi websitenya Untuk linknya kalian bisa klik di deskripsi video ini Lalu untuk kalian yang berada di luar daerah Tenggerang Kalian bisa mencari websitenya di google dengan nama disdukcapil daerah kalian masing-masing Atau kalian juga bisa menanyakan nomor pelayanan disdukcapil di kantor kecematan yang berada di daerah kalian teman-teman Cara membuat EKTP secara online Yang pertama disini teman-teman harus melakukan perekaman foto wajah dan sidik jari terlebih dahulu Untuk melakukan perekaman kalian bisa mendatangi kantor kecematan yang berada di daerah kalian masing-masing Dan jika kalian sudah melakukan perekaman foto wajah dan sidik jari di kantor kecematan setempat Kalian bisa langsung mengirim permohonan cetak EKTP secara online ini Melalui nomor whatsapp dari pelayanan disdukcapil Nah dan disini untuk nomor pelayanan EKTP sudah saya sediakan di kolom deskripsi video ini Jadi kalian langsung bisa kirim permohonan percetakan EKTP baru kalian Lalu bagaimana cara mengirim permohonan untuk pembuatan EKTP ini Untuk format yang harus dikirim ke nomor pelayanan EKTP Teman-teman bisa melihatnya di profil nomor whatsapp pelayanan EKTP disdukcapil kabupaten tanggerang Disitu tertera untuk format permohonan pembuatan EKTPnya yang harus kalian kirim Oke teman-teman jadi sebagai contoh disini saya akan melakukan permohonan untuk format EKTP yang harus kalian kirimkan Jadi disini kita masuk ke whatsapp seperti biasa saat kita mengirim pesan Oke teman-teman kita langsung coba saja mengirim permohonan percetakan EKTP secara online ini melalui nomor whatsapp Nah disini saya sudah masuk ke whatsapp ya teman-teman Nah setelah itu kita isi saja untuk format yang harus dikirim Jadi teman-teman ikuti saja untuk langkahnya seperti ini ya teman-teman Jadi kalian ketikan saja hashtag KTP dengan huruf kapital teman-teman Dan selanjutnya kalian ketikan nomor nick kalian Dan jangan lupa untuk dikasih tanda hashtag teman-teman Jika sudah masukkan nomor nick selanjutnya nomor kartu keluarga kalian Dengan ditambahkan tanda hashtag Oke teman-teman jadi untuk videonya akan saya potong ya teman-teman Karena untuk durasinya akan sangat panjang Oke teman-teman jadi untuk format yang harus dikirimkan ke nomor pelayanan disdukcapil kabupaten Untuk pembuatan EKTP nya kurang lebih seperti ini teman-teman Nah disini teman-teman untuk pembuatan EKTP baru teman-teman ketikan saja hashtag pemula Nah dan jika untuk kalian KTP kalian yang hilang ataupun rusak Kalian bisa ketikan saja di bagian yang terakhir ini ganti menjadi rusak ataupun hilang teman-teman Nah seperti ini teman-teman Lalu dibarengi dengan tanda hashtag lagi teman-teman Nah kurang lebih seperti ini teman-teman Lalu setelah itu kalian bisa langsung mengirimkannya ke nomor pelayanan disdukcapil kabupaten tanggerang ini Oke teman-teman jadi disini untuk pengisian formulir atau permohonannya sudah lengkap teman-teman Jadi kurang lebih seperti ini Ini hanya sebagai contoh saja bukan nomor nick saya ataupun nomor keluarga saya teman-teman Oke selanjutnya kita tinggal kirim saja melalui pesan lewat whatsapp ini teman-teman Dan selanjutnya kita tinggal menunggu saja hingga ada pemberitahuan atau pesan masuk dari nomor pelayanan ini teman-teman Oke teman-teman jadi kita tidak menunggu waktu yang lama ya teman-teman Disini langsung ada pesan baru dari nomor pelayanan disdukcapil kabupaten tanggerang ini teman-teman Nah selanjutnya kita diharuskan untuk mengisi formulir dari link forum google yang diberikan oleh nomor pelayanan ini teman-teman Sebelum kita mengisi permohonan melalui forum google kita harus membaca ini terlebih dahulu teman-teman Disini tertulis untuk pengambilan dokumen dapat dilakukan di masing-masing kejamatan setelah 5 atau 7 hari kerja teman-teman Dan setelah kalian mengirim sebuah permohonan untuk percatakan e-KTP baru kalian Kalian harus membawa sejumlah dokumen pendukung lainnya seperti RC dan fotokopi kartu keluarga teman-teman Lalu untuk KTPnya yang hilang kalian bisa membawa surat kehilangan dari kantor kepolisian teman-teman Nah itulah yang tertulis dari nomor pelayanan disdukcapil kabupaten tanggerang ini kurang lebih seperti itu teman-teman Dan jika teman-teman sudah melengkapi data-datanya selanjutnya teman-teman disini tinggal mengisi saja untuk forum atau permohonan percatakan e-KTP kalian melalui forum google teman-teman Disini teman-teman klik saja di bagian link yang diberikan oleh nomor whatsapp ini teman-teman Kita klik saja link forum google untuk permohonan percatakan e-KTPnya Lalu setelah itu klik buka dengan MI browser teman-teman Nah teman-teman disini untuk formulir pengajuan KTP elektronik ya teman-teman Teman-teman disini isi untuk alamat email teman-teman Jadi kalian isi dengan lengkap untuk formulir permohonan e-KTP kalian teman-teman Jadi sebelum mengisi formulir permohonan e-KTP baru kalian Kalian harus menyiapkan sebuah berkas yaitu foto kopi kartu keluarga dan resi ataupun biodata teman-teman Lalu disini kalian isi nama permohonan kalian atau nama lengkap dengan huruf kapital atau huruf besar teman-teman Setelah itu kalian isi juga nick KTP kalian Lalu nomor kartu keluarga juga Kalian isi saja di forum google ini teman-teman Untuk melakukan permohonan e-KTP kalian Oke teman-teman jadi setelah kalian mengisi semua formulirnya Selanjutnya kalian pilih alasan untuk pembuatan e-KTP kalian atau keperluan KTP kalian teman-teman Disini jika kalian baru membuat KTP kalian pilih saja bagian pemula teman-teman Atau karena KTP kalian hilang kalian bisa klik saja di bagian hilang Kalau KTP kalian rusak kalian pilih di bagian rusak teman-teman Nah seperti ini untuk pembuatan e-KTP baru ya teman-teman Dan setelah itu kalian tinggal pilih kirim saja untuk formulirnya teman-teman Nah dan jika sudah mengirim formulir untuk pembuatan e-KTP kalian melalui google forum Selanjutnya kalian tinggal menunggu konfirmasi dari nomor pelayanan di Sedukcapil Kabupaten Tangerang ini teman-teman Oke teman-teman mungkin sampai disini saja dengan video yang saya berikan Itulah tutorial cara membuat e-KTP secara online melalui nomor whatsapp Semoga bermanfaat dengan videonya Sampai jumpa di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh